welcome back dan hello guys kali ini kita bakal review lagi game apaan ini the pinball arcade pinball lukanya di Windows udah ada so game ini free to play tapi kayaknya kalau di steam itu free itu kalau gua bilang free to play kenapa karena ya meja yang disuguhin cuma satu Tales of the Arabianites so yang lainnya kalian harus beli tapi enaknya disini kita punya trial trial kayak gitu jadi bisa nyoba salah satu apa ya board dari beskian banyak blackboard ini lihat ah you can put your table back on 90.000 atau main gratisnya sekali so play drive version dan silahkan main so dari pilihan table sebenarnya banyak banget dan luar biasanya adalah apa ya pinball arcade ini bener-bener representatif dari permainan pinball yang kenyataan so enggak kayak game apa pinball yang di Windows XP itu jadi bener-bener apa ada ceritanya ada menariknya di sebelah kiri atas ada apa sih namanya kayak-kaya pinball zaman dulu lah kalau kalian mending dong di arcade atau semacamnya dan yang menariknya adalah skor bonusnya bener-bener menggiurkan karena kumbunya bener-bener banyak dan banyak sekali misi-misinya beda dengan dengan pinball biasa yang di Windows XP maksud saya dua ada kali-kalinya yaitu bonusnya ada balik bola ada bonus semacam-macam dan itu berbeda setiap wordnya itu yang menariknya enggak semua boardnya sama dan dibalik kita ada sebuah cerita dan macam-macam namun terkadang kalau di ini ya sepanjang yang gua mainin yang boardnya Toss of the Rampian ini meluncurnya bola itu kalau masuk ke dalam saluran pipa yang bening itu random kayaknya enggak tahu juga sih random atau emang ya mati gue kan akhirnya nggak bisa main sambil ngom-ngom dan bonusnya banyak banget itu makanya enak banget kalau bagi kalian yang pengen main game yang ya pinball tapi pinball yang apa nostalgia karena di Indonesia mungkin kayaknya ada juga pinball yang macam-macam itu tinggal dikit nah itu aku enggak tahu itu random atau apa masuknya kemana tiba-tiba masuk ke sana Oh ya ada jinjirnya disini Jin dan Jun yang kayaknya seru banget musiknya Hai banyak ngayal bahkan kita ada beberapa bonus yang bisa kita pilih secara acap tapi kita tekan shift dia bakalan lebih nah kayak gini sayagerается kedua hampir hakkけれbut bisa sudah aku membuat jamin banget apa-apa macam-macam pokoknya dan kayaknya gua sampai sini dulu menurut gua game kayak gini bener-bener lumayan ya soalnya di steam gratis lumayan buat misi waktu luang ada turnamen juga secara online ada leader mode ada opsi nya juga kontrolnya ya kontrolnya gitu aja nggak ada yang spesifik sih kalau mau sedikit still pakai joystick juga bisa ada yang spesial bahkan gbh komputer-komputer kecil juga bisa dan menariknya bener-bener apa representatif setiap wordnya itu tingnya dan kayaknya beneran ada ini papan word dari pinball-pinball ini di Amerika sana tapi dulu dulu jaman-jaman dulu dan beda-beda banget musiknya so memang apa itu biaya lebih lebih hemat misalnya beli berapa beli langsung beli seluruh satu season port namun terkadang kalian juga harus sedikit mencoba-coba dulu apakah worth it banget sisanya setiap sisanya buat dibeli so bagi gua lumayan timbole ini bisa gantiin timbole minus exp dan karena free kurasi ya teh 8 out of 10 karena game ini bener-bener asik kalau saya ngabisin waktu luang karena menarik dari segi otomatik kamera enggak yang monoton bikin ngantuk dalam satu view dan bener-bener worth it buat download so ini gratis di steam free tapi boardnya enggak so sampai disini dulu game apaan ini bimbok arcade lumayan yang bagus-bagus sih gua bilang buat game gratis so makasih buat kalian udah nonton subscribe like dan comment jangan lupa share kalau kalian setelah video ini see you in the next episode bye